oke teman-teman selamat malam ya kali ini saya tuh ya biar saya nunggu ini tuh suami yang saya main ya saya mau bahas tentang apa ya tentang tentang apa ya tentang seputar makeup karena saya suka melakukan vlog-vlog kecantikan seperti skin care makeup ya teman-teman saya mau memang edukasi buat adik-adik yang memang apa ya suka dengan suka dengan merawat bolin itu bagus banget adik-adik ya tapi saya mau bilang buat adik-adik yang mau rutin menggunakan day cream, serum atau menggunakan apa menggunakan berbagai macam yang ini adik-adik jangan serba ganti-ganti untuk mencoba produk-produknya jadi kalau adik-adik coba satu dan udah cocok jangan langsung kewajahi jadi adik coba di kulit di kulit tangan jika kira-kira ada merahan atau apa jangan digunakan adik-adik adik-adik yang memang rutin menggunakan skin care itu bagus banget itu bagus banget tapi tetap ya ingat adik-adik tugasnya adalah sekolah jadi tugasnya adalah belajar jadi jangan sampai skin care membuat kita jadi lu enggak mau sholat enggak mengambil uduh ya adik-adik seperti itu kan terus akhirnya mahal enggak mau ambil uduh nanti hilang lagi adik-adik tetap ya kalau punya sholat ya sholat istilahnya jangan sampai karena pikiran adik-adik gak pernah sholat atau gak pernah mau belajar karena situ pernah kecantikan sehingga merupakan kewajiban adik-adik jadi kan ya sarankan untuk fokus tetap sebagai pelajar ya belajar ya Kania aja nih mau cerita ya adik-adik ini santai enak ngobrol disini ya sambil nungguin anak jadi kalau Kania dulu belum mengenal skin care jadi pertama mengenal skin care itu ketika Kania jerawatan di usia remaja SMU lah jerawatan di rumah yang besar ya dan disitu Kania tau dokter kulit tau dari dokter kulit itu orang tua angkat dulu Kania punya orang tua angkat ya jadi dia ke dokter kulit aja sama sahabat aku dulu SMU namanya Rani ya Rani hai kangen sama dia karena Kania udah lama ketemu sahabat SMU Rani ya mudah-mudahan Rani bisa nangkat desi ya aku untuk mengenal Kania itu gak tau sama sekali tentang produk kecantikan bukan entah jerawat harus pakai tulomba tiap hari Kania gak tau bener-bener sehingga kulit Kania saat itu memang lagi yang modelnya model dark spot jadi memang apa ya ide ter apa ya ide terawat jadi kulitnya yang kayak kenyal mulus gitu teman-teman jadi disitu Kania mulai tau di dokter kulit bahwa kita tuh harus bener-bener pay attention usian masalah kulit jadi bukan hanya kita nunggu udah usia tua atau usia-usia kita baru sekulia kerja baru kita mau ya udah kayak gitu jadi memang di usia sudah meninjak 15 tahun mungkin udah saatnya memperhatikan kulit ya tetang tapi itu setahap kandinya apa ya mau ingetin teman-teman jangan melupakan kewajiban kita sebagai ibu ya kita urusin rumah dulu ya kewajiban kita sebagai pelajar ya sekolah saatnya kita panggilan sholat ya kita sholat ya adi-adi jadi insyaallah itu akan membuat kita lebih apa ya lebih sehat lebih sehat lebih sehat dan lebih bahagia ya teman-teman dan masalah aku mau klarifikasi ya buat yang apa kalau maaf teman-teman suka aku suka masukin suamiku anakku itu bukan bukan niat apa ya ini namanya rumah tangga ya teman-teman kadang ada bumbu bumbu gitu ada namanya percikan-percikan gitu ada masa-masa kita berat ujian teman-teman ada rasa-rasa kita happy gitu dan kandinya ini membagikan di vlog youtube kandinya biar bukan untuk mengarang-arang ya atau dibilang ada kandinya tuh sempet sedih ya dibilang oh itu keluarga drama masyaallah astagladin ya namanya juga apa ya di youtube kandinya gak ada drama-drama jadi memang real kalau kandinya lagi konten ada suami itu suami kandinya gitu ada anak-anak kandinya itu anak kandinya jadi tidak ada yang dilebihkan atau dibuat-buat jadi kalau ide orang yang negatif sama keluarga kandinya ya itu urusan mereka ya mungkin mereka belum pernah di posisi kandinya gitu yang memang saya berjuang teman-teman nge-youtube itu dari nol saya bener-bener berpikir bagaimana saya bisa memberikan ilmu kecantikan saya untuk teman-teman semua bagaimana apa ya bisa buat teman-teman menyadari pentingnya selain makeup makeup yang cantik makeup yang tidak terlalu berlebihan bagaimana dan bagaimana cara kita menjaga kulit kita sih ya kan jadi memang apa ya jadi kan itu nge-youtube dari udah kurang lebih mau 2 tahun teman-teman jadi memang suka dan hobi untuk dunia-dunia kecantikan jadi mudah-mudahan teman-teman tahap ya jadi kalau ada yang nyebut oh itu misalnya suaminya gini-gini maaf ya saya kalau misalnya ada konflik apa itu gak ada dibuat-buat memang benar dan saya pun kalau memang sudah berbaikan ya saya juga akan bikin ya emm 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 bumbunya ada apa yang mungkin di situ mungkin karena bisa menginspirasi jadi tidak ada drama-dramaan ya teman-teman ya jadi itu memang suami saya ya suami saya iya tuh jadi anak saya apabila kita sudah baik jadi ya walaupun ada yang tidak suka dengan keluarga kami ya gak apa-apa ya mungkin mungkin ya gak ngerti juga ya hati orang gak ada yang pernah tahu gitu tapi di sini aku nge-youtube tuh memang benar-benar jujur gak ada drama walaupun ada drama mungkin anak saya dia kan ada kegiatan cancel dan itu memang drama yang suka shooting di kontrakan saya nah itu memang asli drama tapi kalau kayak rumah tangga itu tidak ada yang namanya-namanya ya guys jadi saya berusaha memberikan konten yang memang apa adanya yang memang terjadi juga kan di kehidupan teman-teman semua pasti mengalami yang namanya yang berkecepan kayak gitu dan ini selalu akan melimpokan keseharian gitu teman-teman dan terutama fokus kepedia vlog kecantikan teman-teman ya semoga teman-teman bisa lebih kenal saya 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 sudah stay di Bogot teman-teman jadi saya mau fokus dulu untuk keluarga saya sambil ngonten saya lebih nyaman di depan saya tinggal saya sendiri karena di Bogot saya suka aja gitu dan anak-anak saya juga saya ada keluarga saya di Bogot jadi kayak gitu ya guys mohon maaf ya gila ada yang kurang berkenan ya kalau misalnya suka dengan karya saya YouTube saya kalau bisa ada teman-teman yang kurang suka ya udah at least dijaga alisan ya maksudnya jangan sampai memperburuk gitu loh saya sudah sangat apa ya pokoknya saya berdoa semoga semoga teman-teman suka pokoknya ini dengan apa yang saya subuhkan ya dan kembali lagi ke kulit ingat ya kesehatan kulit sama satu terutama tapi tidak melupakan kewajiban kita sebagai ibu sebagai pelajar ya kalian ingatin untuk selalu stay together with Allah stay together with your family jangan terpancing atau terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang orang lain memang belum mengenal kecuali diri kita sendiri ya mengenal keluarga kita kayak gitu aja sih terimakasih semoga bermanfaat thank you subscribe ya nyeshino selamat menikmati selamat menikmati